Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Di video kali ini, saya akan membahas Ranking of Kings episode yang ke-17 Tapi sebelum itu, saya sarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu Agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Di episode sebelumnya, kita sudah melihat kemampuan Pangeran Boci yang bisa menangkal petir Raja Desa Di samping itu, Pangeran Despa juga meminta sang kakak Raja Desa untuk kembali ke dunia bawah Hal itu dikarenakan Raja Desa sama sekali bukanlah tandingan bagi Pangeran Boci Sementara itu, rahasia tentang Okin juga akhirnya terungkap Yang mana dia merupakan adik Bungsu Raja Desa dan Pangeran Despa Kemudian kita akan dikenalkan dengan Satun Yaitu Sang Raja Penguasa Kerajaan Dunia Bawah Sekaligus keturunan Dewa-Dewa yang hampir punah Selama bertahun-tahun, Satun sudah mengabdikan hidupnya untuk mencari keabadian Dengan cara merenggut banyak nyawa rakyatnya yang tidak bersalah Hingga akhirnya dia beranggapan jika melanjutkan keturunan merupakan petunjuk untuk meraih keabadian Karena hal itulah Satun kemudian menikahi seorang manusia Dan akhirnya melahirkan tiga orang anak Si anak sulung bernama Desa Yang terlahir sebagai manusia super dan mewarisi kekuatan ayahnya Lalu anak kedua bernama Despa yang merupakan seorang manusia biasa Namun dia mewarisi sedikit kekuatan sang ayah Sedangkan si anak bungsu bernama Oken Yang memiliki fisik yang sangat kuat Namun sayangnya dia tak mewarisi sedikitpun kekuatan super ayahnya Hingga pada akhirnya Ketiga kakak beradik itu berhasil mengalahkan dan membunuh ayah mereka yang sangat kejam Dan membuat negeri mereka kerajaan dunia bawah menjadi damai Namun setelah itu terjadi sesuatu Di saat Oken berusia 25 tahun dari dalam dirinya bangkit kekuatan keabadian Hal itu lantas membuat Oken sangat terpukul Dia lalu memohon bantuan kepada kedua kakaknya Dan mengatakan jika dia tak ingin kehilangan jati dirinya Namun apadaya Beberapa waktu berlalu Oken pun akhirnya sudah berubah Dan sang kakak Raja Desa sama sekali tak bisa melakukan apa-apa Atas kejahatan yang sudah dilakukannya Raja Desa lalu menangkap Oken Dan mencap adik bungsunya itu sebagai penjahat kerajaan dunia bawah Namun pada akhirnya Miranjo datang dan melepaskan Oken dari penjara yang mengurungnya Di sisi lain Pangeran Boci dan Kage secara kebetulan bertemu dengan Apias Yang sudah tergeletak tidak sadarkan diri Setelah itu mereka lalu hendak membawa Apias kepada Ratu Hailing Di tempat lain bandit Joko bersama dua penjahat lainnya membawa Miranjo ke suatu tempat Namun tiba-tiba Miranjo memanggil Oken datang kepadanya Dan secara mengejutkan Oken tiba-tiba saja terbangun dan langsung melepaskan dirinya Hal itu lantas sangat mengejutkan Pangeran Despa dan sang kapten pasukan Satria dunia bawah Namun mereka berdua tak bisa berbuat apa-apa lagi Di saat Oken mengendalikan dan membuat tubuh mereka berdua tak bisa bergerak sama sekali Setelah itu Oken lalu mengambil pedangnya dan segera pergi meninggalkan mereka Sementara itu Pangeran Boci dan Kage sangat kewalahan untuk membawa Apias Namun tiba-tiba Apias langsung terbangun Tapi dia hanya terdiam ketika Kage menanyakan apa yang terjadi padanya Kage bahkan sempat berpikir jika Apias juga bisu sama seperti Pangeran Boci Namun Apias tiba-tiba menyarankan Pangeran Boci untuk segera pergi dari tempat itu Apias berkata jika Miranjo ingin membunuh Ratu Hailing Dan juga menghancurkan kerajaan itu Apias juga memberitahukan kepada mereka berdua Jika Raja Bos sudah dibangkitkan dengan mengambil alih tubuh Pangeran Daida Hal itu lantas sangat mengejutkan mereka berdua Apias lanjut menjelaskan jika semua itu dilakukan Miranjo demi wujudkan impiannya Yang mana dia ingin selalu berada di sisi Raja Bos Miranjo tak ingin Raja Bos terbebani dan bisa mengembar lagi bersamanya Apias juga mengatakan kalau dia tak bisa lagi mengianati Miranjo Mendengar itu Kage lalu berusaha menyedarkan Apias Namun Apias malah berkata jika dia harus mengalahkan Pangeran Boci Namun secara tak terduga Apias sangat terkejut melihat aura kekuatan Pangeran Boci yang sangat besar Apias selalu bertanya siapa Pangeran Boci yang sebenarnya Mendengar itu Kage lalu menjelaskan Jika Pangeran Boci sudah berubah dan kini menjadi sangat kuat Semua itu berkat rintangan yang dilalui oleh Pangeran Boci Dan juga latihan yang diberikan oleh Pangeran Despa kepadanya Semua keraguan Apias selalu berubah menjadi kekaguman di saat mendengarkan semua itu Apias juga berkata jika Pangeran Boci sudah menemukan seseorang yang dapat meyakinkan dirinya Sama seperti Miranjo yang sudah meyakinkan Apias Setelah itu Apias selalu meminta Pangeran Boci melakukan apa yang diakininya Sedangkan itu Apias hanya bisa berharap Pangeran Boci bisa menyelamatkan semua orang di kerajaan itu dan juga Miranjo Di tempat lain Mitsuma membawa Ratu Heling dan yang lainnya ke sebuah posko bersembunyian Namun secara aneh seekor tikus keluar dari dalam tempat itu Dan seakan ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka Di lain sisi Domas dan Hukuru akhirnya berhasil menemukan pintu gerbang menuju dunia bawah Namun mereka sangat tak menyangka Jika pintu gerbang itu terbuat dari salah satu klien bayangan yang sudah dibunuh Sesaat kemudian Domas pun langsung membakarnya Namun tiba-tiba saja Domas merasakan firasat yang sangat buruk Mereka lalu hendak kembali dan menemui Pangeran Boci Sementara itu Pangeran Boci sempat ragu dengan apa yang akan dilakukannya Terlebih lagi di saat Kage mengatakan jika mereka harus mengalahkan sang ayah Raja Bos Pangeran Boci lantas kembali mengingat bagaimana kenangan indahnya dulu bersama sang ayah Melihat itu Kage lalu coba memberikannya semangat Namun di saat yang bersamaan mereka melihat Oken berlari menuju suatu tempat Tak jauh dari tempat itu Miranjo coba memperingatkan Bandit Zoku Agar tidak menyakitinya jika mereka masih ingin hidup Mendengar itu Bandit Zoku hanya tertawa dan tak percaya kepada Miranjo Sampai kemudian Oken pun tiba di tempat itu Hal itu lantas sangat mengejutkan Bandit Zoku Namun tidak dengan sepembunuh rambut hitam yang sangat menemihkan Oken Di saat yang bersamaan Kage dan Pangeran Boci juga tiba di tempat itu Sementara itu Miranjo kembali memperingatkan kedua penjahat itu Dan mengatakan jika mereka berdua sudah berbuat kejahatan besar karena coba membunuh muridnya Apeas Miranjo juga berkata jika Oken adalah pelayan tanpa akal yang sudah dikendalikannya Sesaat kemudian Oken pun langsung menghabisi sepembunuh rambut hitam Sementara itu Bandit Zoku coba melarikan diri Namun dengan cepat Pangeran Boci langsung menghadangnya Melihat itu Bandit Zoku lalu hendak membunuh Pangeran Boci karena coba menghalanginya Namun secara mengejutkan Di saat Pangeran Boci mengeluarkan pedangnya Bandit Zoku merasakan aura yang sangat mematikan pada Pangeran Boci Dengan cepat Bandit Zoku lalu menangis dan memohon ampun kepada Pangeran Boci Namun dengan liciknya Bandit Zoku langsung menyemprotkan racun dari mulutnya kepada Pangeran Boci Tapi secara mengejutkan racun itu tak berdampak sama sekali kepada Pangeran Boci Hal itu dikarenakan Pangeran Boci adalah seorang raksasa Seperti yang pernah dikatakan oleh Pangeran Despa Yang mana jika racun buatan manusia tak berdampak apa-apa kepada raksasa Tak punya pilihan lagi Bandit Zoku lalu coba melarikan diri Namun Pangeran Boci dapat dengan mudah melumpuhkannya Dan setelah itu Pangeran Boci pun langsung mengikatnya Namun Okin kembali datang dan ingin membunuh Bandit Zoku Sementara itu Pangeran Despa dan Kapten Pasukan Satria Dunia Bawah Dengan cepat segera pergi menuju di mana Pangeran Boci berada Pangeran Despa juga berharap jangan sampai Pangeran Boci menghadapi Okin Karena justru Pangeran Boci lah yang nantinya akan dibunuh Sementara itu Ratu Hailing masih terus mengikuti kemana tikus aneh sebelumnya pergi Dan ternyata tikus itu membawa mereka semua kepada Apeas yang sudah tak berdaya Sedangkan itu terlihat Pangeran Boci coba menghadang Okin Okin lalu coba mengendalikan Pangeran Boci Namun Pangeran Boci dapat dengan mudah menghindarinya Pangeran Boci bahkan bisa membelah batu kecil aneh yang dilempar oleh Okin Atas hal itu Miranjo pun cukup kagum di saat melihat Pangeran Boci Yang kini sudah tumbuh menjadi sangat kuat Miranjo lalu bertanya apakah Kagi yang sudah mengeluarkan kekuatan Pangeran Boci Kagi lalu menjawab jika Pangeran Despa lah orang yang sudah mengeluarkan kekuatan Pangeran Boci Sementara itu pertarungan sengit masih terus berlanjut antara Pangeran Boci melawan Okin Pangeran Boci bahkan bisa beberapa kali menusuk dan melubangi baju jira milik Okin Namun dia sangat bingung kenapa Okin masih bisa berdiri dan bahkan malah tertawa sangat aneh Miranjo lalu menjelaskan jika semua serangan Pangeran Boci tak akan mempan kepada Okin Kendah tidak mekian Kagi masih tetap optimis dan berkata jika Pangeran Boci masih mempunyai jurus istimewa Sesaat kemudian Okin tiba-tiba menyerang Pangeran Boci secara bertubi-tubi Namun lagi-lagi Pangeran Boci masih bisa menghindarinya Dia bahkan bisa menghancurkan pedang Okin menggunakan pedang kecil miliknya Hal itu lantas membuat Kagi sangat bahagia Namun tanpa diduga Secara mengejutkan Okin mengeluarkan cairan aneh dari dalam baju jiranya Dan dengan cairan itu Okin kembali menyatukan pedangnya yang sudah hancur sebelumnya Setelah itu Okin kembali menyerang Pangeran Boci Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi diantara mereka berdua Sampai-sampai membuat Pangeran Boci sangat kewalahan Namun secara spontan Miranjo lalu menyarankan Pangeran Boci untuk segera lari Pesan itu pun langsung disampaikan Kagi kepada Pangeran Boci Sementara itu Miranjo sangat tak mengerti kenapa dia malah memberikan saran kepada Pangeran Boci Kemudian diperlihatkan Miranjo kecil yang masih bersama dengan Pangeran Daida di dalam kegelapan Sedangkan itu Pangeran Boci malah menolak untuk berhenti Miranjo lalu kembali memperingatkan Kagi Jika kepercayaan diri Pangeran Boci akan membuatnya terbunuh Namun Kagi langsung membantahnya Kagi berkata jika Pangeran Boci berpikir semua orang akan mati kalau dirinya tak mengalahkan Okin Hal itu dikarenakan Pangeran Boci sangat memperdulikan orang lain Sampai-sampai dia tak memperdulikan dirinya sendiri Mendengar perkataan itu Miranjo pun kembali mengingat masa kecilnya di saat bersama sang ibu Sesaat berselang Pangeran Boci lalu hendak membunuh Okin dengan menyerang titik vitalnya Namun Miranjo berkata jika hal itu percuma karena Okin adalah makhluk abadi Karena itulah tak ada cara untuk mengalahkannya Dengan cepat Kagi lalu memberitahukan hal itu kepada Pangeran Boci Dan meminta Pangeran Boci untuk naik ke dinding dan segera lari dari tempat itu Namun setelah itu Okin malah kembali hendak membunuh Bandit Zoku Tak punya pilihan lagi Pangeran Boci pun kembali untuk menghadangnya Dan hal itu lantas membuat Kagi sangat panik Dia lalu meminta Miranjo untuk membantu Pangeran Boci Namun tiba-tiba saja Kagi pun tersadar Kenapa Miranjo bisa tahu kalau Okin adalah makhluk abadi Mendengar itu Miranjo lalu memperkenalkan siapa dirinya Yaitu dalang dari semua yang sudah terjadi Baiklah teman-teman demikian lalur cerita Ranking of Kings episode yang ke-17 Akhirnya pada episode kali ini Pangeran Boci dan Okin pun saling bertarung satu sama lain Kita juga akhirnya dijelaskan kenapa Okin bisa berubah Yang kemungkinan hal itu dikarenakan kekuatan keabadian yang dicari oleh ayahnya Malah diwariskan kepada Okin setelah kematian sang ayah Namun hal itu malah membuat Okin menjadi gila dan kehilangan jati dirinya Namun tetap saja pada episode kali ini masih meninggalkan banyak pertanyaan Seperti salah satu klan bayangan yang digunakan oleh Miranjo menjadi pintu gerbang menuju dunia bawah Hal itu lantas membuat kita semakin penasaran Akan siapa dan dari mana klan bayangan sebenarnya berasal Seperti biasa teman-teman yang punya penjelasan dan teori lain boleh saling berbagi di kolom komentar Baiklah teman-teman sampai disini video kita kali ini Teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya